Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma suri ala sayyidina Muhammad Wa ala ala alim Muhammad Pemirsa yang saya rahmati Allah Saat ini saya berada di komplek Yayasan Darul Pala Pandan Arum Kemonokologi Anjum Kuasa memang banyak yang didapat Dari hikmah dan fadilah-fadilahnya Salah satunya adalah Kuasa itu sehat dan juga menyehatkan Telah hadir bersama kita Beliau adalah anggota DPJ MPR RI Bintang tamu tetap kita Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Budiono MPD Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Juga selanjutnya Kiai kita Yang sudah tidak asing lagi Beliau adalah Kiai Haji Dr. Harisuddin Kholil M.R. Selaku ketua Pembina Pengasuh Yayasan Darul Pala Pandan Arum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Melakukan Menjalankan Ibadah kuasa Termasuk Tentunya Kita berharap Kuasa yang kita lakukan ini Tidak hanya semata-mata Kuasa yang hanya menahan lapar dan haus Tetapi lebih dari itu Bisa bermanfaat untuk semuanya Kali ini Tema yang kita angkat adalah Kuasa Ibu Sehat Seperti apa dan bagaimana Kuasa tidak dikatakan Sehat dan juga menahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan dirahmati Allah Malah kita senang Kita bersyukur Kita pada tahun ini Masih di kesempatan oleh Allah Untuk menghirup udara Di bulan Ramadhan Yang sangat berkah Dan penuh rahmat ini Alhamdulillah Pada bulan-bulan yang lalu Kita masih berdoa Sebagaimana diajarnya Rasulullah Allahumma bairlana fi rojaba Wa sa'bana Wa balikna Ramadhan Ya Allah berkailah kami Di bulan rojab dan sa'ban Dan datangkanlah Kami ke bulan Ramadhan Dan Alhamdulillah Pada hari ini kita masuk Di hari yang ketiga Artinya sejak Kamis kemarin Kita oleh Allah Betul-betul dikabulkan doa kita Untuk kita menghirup udara Ini tentu merupakan Satu hal yang Sangat luar biasa Mengingat Ramadhan Adalah bulan yang sangat istimewa Disebutkan dalam Al-Quran A'udhu Billahim Al-Shaytan Rajim Ya inyuhallazina amamu kutipa'alikumusia'amu kama'amu kutipa'alallazina amin'u kabrikum la'alabim tatta'kun Hai orang-orang yang beriman Ada Ada komitmen untuk patuh terhadap aturan-aturannya Itu kepada Allah Kepada Malaik Kepada kitab-kitab Kepada Rasul Dan juga iman kepada hari akhir Dan juga kepada kotak-kotak Itu semuanya dari Allah Bagi orang yang tidak beriman Ataupun imannya itu Hanya sekadarnya Tidak akan pernah mau berpuasa Karena itu kita tidak asing melihat orang yang berpuasa Baik itu di warung Di jalan Di padar Itu karena panggilan jiwanya Imannya itu tidak Tidak tersentuh Karena itu Di sini yang dipanggilan Allah itu bukan orang yang beragama Islam Tapi yang beriman Yang kedua Bahwa puasa ini ternyata merupakan syariat Syariat umat terdahul Iya Tetapi hingga sekarang Yang melaksanakan secara konsisten Hanya umat Islam Padahal itu Mengkobrik Orang-orang terdahul Dan yang ketiga Yang dapat bisa kita petik dari ayat itu adalah Bahwa puasa ini Bukan tujuan Tapi hanya sarana Hanya jalan Untuk menjadikan kita Orang yang bertakwa Dan itulah inti daripada tujuan hidup Bahwa kita ini menjadi orang yang bertakwa Dan nantinya Itulah yang nantinya akan mendapatkan Fasilitas surga Oidat lil mutatin Surga itu telah dipersiapkan Orang yang bertakwa Nah Kemudian puasa itu sendiri Untuk apa sih Allah itu kok Memberikan beban puasa Lapar-lapar Padahal itu Sebelumnya kita Boleh makan Boleh minum Tapi sebulan ini Kita dilarang Secara sarai Bahkan hukumnya haram Kalau kita memang beriman kepada Itu bukan sekedar Allah itu Dumeh kuasa Terus Allah itu justru memberikan anugerah kepada kita Agar kita itu Mendapatkan satu Kesempatan untuk melatih diri Satu Untuk Menguji Untuk apa namanya Untuk Menguji nafsu kita Apakah kita itu sabar Apakah kita itu kuat Apakah kita itu kuat Apakah kita itu Itulah pentingnya kita itu Meningkatkan kualitas keimanan kita Perlu ada ujian Dan yang paling penting lagi Kuasa bukan sekedar itu Tapi juga untuk Menjaga kesehatan Rasulullah menyampaikan Sumu tasifu Berpuasalah kalian semua Sehatlah kalian Ini sangat rasional Bahwa Fisik kita Terutama Perut kita ini Selalu kita isi dengan makanan Yang seberang tentu Tidak akan pernah Beristirahat Untuk proses metabolisme Tetapi dengan puasa ini Maka akan istirahat Dan disinilah Letak Rasulullah menyampaikan Akan sehat Karena kebanyakan Bahwa Makanan yang tidak pernah Di Istirahatkan itu akan Menimbulkan Banyak penyakit Minuman Makanan Apalagi Model sekarang Makanan yang Serba Instan Sehingga penyakitnya itu Luar biasa Model-modelnya Ini karena Padahal dulu Di zaman orang-orang tua kita ini Belum pernah ada penyakit yang Seperti sekarang Ya Tulipun Kalaupun sakit Gampang diobati Bahkan obatnya cukup Dengan secara mandiri Ada di lungan kita Tapi sekarang ini Luar biasa Yang namanya Kanker Bahkan Ada penyakit yang belum Ditemukan obatnya Hingga sekarang Ini mungkin ya Kembali kepada Salah kita sendiri Yang terlalu Mengkonsumsi makanan Yang tidak Selektif Dan terlalu Berambisi untuk Selalu kenyang Makanya Rasulullah menyampaikan Makan Lah Kalau lapar Dan berhentilah Sebelum Kenyang Ini Dantaranya adalah Dengan konsep puasa itu Maka Fisik kita akan Sehat Bukan itu saja Puasa juga akan Menyehatkan Cara psihis Bahwa dengan puasa ini Kita akan terhindar Dari Banyak hal-hal yang negatif Terutama Ribah Al-Kazib Menipu Dusta Kemudian Adu Domba An-Namam Juga Al-Yaminul Rumus Yaitu Sumpah palsu Kemudian Yang Tidak kalah pentingnya adalah Melihat dengan Sahwat Kelima hal ini Secara khusus Rasulullah menyampaikan Itu bisa Membatalkan Pahala puasa Bahwa ada Lima hal yang Bisa membatalkan Puasa Ya ini Pahala puasa Berdusta Yang kedua Berdusta Kemudian Ribah Ribah itu Apa itu Ngerasani Ngerasani Itu bahaya jawanya Gossip Kemudian Adu-adu Adu-adu dengan Ghibah itu bedanya Kalau Ghibah itu Apa adanya Kalau adu-adu itu Membuat Ngarang Ngarang cerita Kemudian Sumpah palsu Dan yang terakhir Adalah Melihat Dengan Sahwat Ini Saya peringat Mereza Dengan adanya Kita sering Abu furid Kemudian Habis subuh Kita jalan-jalan Itu coba Perlu dipertimbangkan lagi Sisi maturutnya Yang sering Kita itu Melihat sesuatu Yang penuh Dengan daya tarik Dan Sahwat Maka bisa Membatalkan Puasa Alangkah baiknya Bulan Matur ini Kita manfaatkan Untuk sebaik-baiknya Untuk meningkatkan Takwa kepada Allah Demikian yang Dapat Sampaikan Assalamualaikum Waalaikumsalam Memang Puasa itu Sebenarnya Memberi kesempatan Kepada perut kita Untuk istirahat Karena Salah satu Sumber penyakit Sebenarnya Yang teruk Salah satu Sumber Mengapa Mantrakinnya Allah Memberi kesempatan Kita Perut kita Untuk istirahat Agar Benar-benar Nanti Fresh lagi Sehat lagi Sehingga Kuat beribadah Selanjutnya Pandangannya Pak Ufi Terima kasih Kang Daim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Pada hari ini Saya bisa Silaturrahim Ke Yayi Haris Selaku Ketua Juga pengasuh Pembina Yayasan Darul Falah Di desa Kemelokolegi Barun Kabupaten Nganju Bapak Usalian Bapak Usalian Jadi Bisa dikatakan Rohani Jasmani Rohani Jasmani Itu Dua-duanya Harus Dicukupi Harus Seimbang Dan ada Asupannya Masing-masing Kalau Jasmani Tentu Makanan Minuman Terus Juga Dirawat Agar Tetap Sehat Terjaga Kesehatannya Namun Demikian Semuanya Ada Batasnya Tidak Berarti Kalau kita Asupan Makan Minum Terus Sepuas-puasnya Sebanyak-banyaknya Nah Itu juga Ada Larangannya Sehingga Kita ini Diberi Dua-belas Bulan Dan Satu bulan Kita Dianjurkan Berpuasa Itu pun Hanya Kurang lebih Sehari itu Tiga-belas Tengah jam Kita hitung Jadi tidak lama Sebenarnya Sesudah terpitnya Fajar Sodik Sampai Terbenamnya Matahari Jadi tidak terlalu lama Dan itu Sudah diukur Allah sudah Mengukur Sudah mengukur Bahwa itu Manusia sangat Mampu Kuat Setelah fisik Kuat Baik Muda Atau Dewasa Atau Mungkin Sudah tua pun Mampu Insya Allah Karena puasa itu Tidak semata-mata Tidak semata-mata Tergantung pada Fisik kita Tetapi juga Tergantung pada Iman Kekuatan iman kita Ya kalau iman kita itu Kuat Ya insya Allah Anak kecil pun Ya mungkin Masih SD Itu sudah Mampu Berpuasa Sampai Ya mungkin Keluarga kita Ibu kita Nenek kita Sudah usia 80 pun Juga mampu Berpuasa Tetapi ada juga Anak yang masih muda Yang kemu Yang kuat Tidak kuat puasa Itu karena memang Ya imannya Kurang kuat Ya itu Nah sehingga Jadi sekali lagi Dan puasa itu Sudah membuktikan Bahwa dengan puasa itu Kita lebih sehat Sudah banyak Membuktikan Bahkan non muslim pun Sekarang itu Sudah meyakini Bahwa puasa itu Membuat kita sehat Bahkan kalau kita Mau periksa Kesehatan General check up Itu ya Kita mau operasi Kita pun juga harus Puasa terlebih dahulu Ya Jadi semuanya Seperti Dan tidak ada Ceritanya Orang meninggal dunia Serah mendadak itu Karena puasa itu Tidak ada Ya Tapi kalau mendadak Karena makan sesuatu Karena terlalu kenyang Atau minum Minuman tertentu Sehingga meninggal Itu banyak terjadi Ya seperti itu Nah itu pun Sebenarnya Juga Dilakukan oleh Semua makhluk Di muka bumi ini Contoh misalnya Burung yang paling kecil Misalnya Burung mprit Tahu Kang taim burung mprit itu ya Burung pipit Burung pipit Atau burung mprit Itu kan sangat kecil sekali Nah dia itu Ternyata juga harus Berpuasa Manakala dia ingin Menetaskan telur-telurnya Dia harus ngerami Berapa hari gitu ya Dia harus Menahan makan Menahan minum Tidak kemana-mana Ya dia Mengerami Telurnya itu Agar Bisa menetas Contoh lain ya Kang taim ya Seperti Ayam Ayam itu sudah bertelur Kalau model yang tradisional Kan dierami sendiri Yang keremis Sampai 21 hari Baru menetas Termasuk ini Kita lihat Ulat Ulat itu Dia juga harus berpuasa Untuk menjadi Apa itu Kepompong Belum Kepompong dulu Atau jadi Entung Dari entung Kemudian menjadi Kupu-kupu yang Begitu indah Itu puasa Ya puasa juga Gitu loh Subhanallah Jadi dari yang sesuatu Yang makhluk Yang menurut kita Menjijikan Ya Akhirnya menjadi Kupu yang Begitu indahnya Yang semua orang Semua anak-anak itu Sangat suka Kupu-kupu Banyak lagu-lagu Tentang kupu-kupu ya Nah itu kan luar biasa Juga binatang-binatang Dikutup misalnya Mereka itu Di bulan Anu ya Di musim dingin Mereka itu Nggak bisa mencari makanan Karena semuanya Terutup oleh salju Mereka berpuasa Maka hibernasi mereka Di musim Di musim dingin Di kutub itu Nah baru nanti Kalau sudah Salju mulai mencair Nah mereka baru Bisa mencari makanan Mereka puasa juga Gitu loh Jadi tidak hanya Yang namanya manusia saja Jadi semua makhluk Di muka bumi ini Juga Melakukan puasa Dengan niat Dengan cara Yang berbeda-beda Tapi pada dasarnya Mereka itu Berpuasa Gitu loh Oleh setelah itu kok Ada manusia Nggak mau berpuasa Itu kan ya Namanya juga Aneh gitu loh ya Kalau kita menyadari Seperti itu Nah juga Asupan untuk Rohani kita Ini luar biasa Mungkin pada saat kita puasa ya Mungkin jasmani kita Keliatannya lemah Ya Lemah Lemah Ngantung Tapi sebenarnya Dari sisi Rohani kita itu Kuat-kuatnya disitu Karena kita bisa Apa ya Bisa Menahan semuanya Menahan kemaksiatan Semua jenis kemaksiatan Akan ditahan di sana Sehingga itu Dalam kondisi yang Sangat-sangat bagus Kita bisa Menambah pahala Sebesar-besarnya Bisa Meminimalisir Berbuat dosa Atau kemaksiatan Itu kan dalam kondisi Yang sangat bagus Sehingga kalau ditimbang Itu banyak pahalanya Daripada dosanya Kita surplus Kalau kita hitung-hitungan Kalau kita itu Beribadah itu Semata-mata Mencari pahala itu Seperti itu Tapi kan tidak Ada yang lebih Mulia lagi Yang lebih bagus lagi Selain itu Mungkin demikian Ada tambahan Bahwa disamping Puasa ini Untuk menyehatkan Ada lima Keistimewaan Yang dimiliki Pertama adalah Amalnya dipakandakan Jadi amal sedikit Di Ramadan Dengan Banyak Di Ramadan Tentu akan Sangat jauh berbeda Masih bagusan Di Ramadan Karena itu Sayang Kalau Ramadan itu Berlalu Tanpa Kita gunakan Beramal Doanya mustajab Allah sangat Memperhatikan Terutama ketika Menjelang Berbuka Itu betul-betul Sangat mustajab Ketika Nabi Musa Mendapatkan Kalam dari Allah Itu saja Masih ada 70 ribu Penghalang 70 ribu Hijab Antara Musa Dengan Allah Sedangkan Umat Muhammad Ketika sudah Berlapar-lapar Kemudian Berbuka Maka aku hilangkan Kata Allah Aku hilangkan Hijab-hijab itu Langsung doa itu Kepada Allah Tidak tertolak Tidak ada hijab Tidak ada hijab Makanya Menjelang berbuka itu Manfaatkan untuk Memohon kepada Allah Yang ketiga Wasum tuhu Tasbihatun Diamnya itu tasbih Diam saja Tidak usah ngomong Tidak usah apa-apa Sudah dihitung Tasbih orang berbuasa itu Dan yang keempat Bahwa Nahumuhu ibadatun Tidurnya ibadah Tetapi jangan disalah artikan Bahwa tidur ibadah Sehingga tidak mau Berbuat apa-apa Tidur yang Ibadah itu Tidur yang ketika tidak tidur Menimbulkan maksiat Maka jangan Tidur saja Daripada Apa itu Berjaga Tapi ganggu orang Dan sebagainya Sebetulnya tidur Atau tidur yang diniati Agar nanti bisa Sholat Sholat malam Inilah diantara Keutamaan orang yang berbuasa Yang oleh Allah Betul-betul Istilahnya Digerojok Nih rahmat Dan 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 dosanya Diampuni Wadhamu Makhufurun Bahwa dosanya orang berbuasa itu Diampuni Seperti hadis Rasul Mansoma Ramadhana Iman Waktisaban Wuhu Firlahum Takut Dan Dampih Oleh karena itu Kalau ada orang Ketangan Ramadhan Sampai Ramadhan Habis Kok tidak mendapatkan Ampunan dari Allah Maka oleh Rasul Disedakni Setelah Jadilah orang yang Hina Yang celaka Celaka Rohim Ma'angfu Rojulin Hinalah orang-orang Yang Kedatangan Ramadhan Sampai Ramadhan Habis Kok tidak mendapat Ampunan dari Allah Padahal Ampunan digelar Betul-betul Wa'awsa Tuhu Mabifirotun Sepuluh hari pertama Rahmat Sepuluh hari Kedua Ampunan Sepuluh hari terakhir Adalah Aitkun Menanar Itu Pembibasan dari Dalam Ini Luar biasa Karena itu Kepada yang beriman Marilah kita Manfaatkan Bulan-bulan ini Belum tentu kita menangi Bulan Ramadhan yang akan datang Maka Semampang kita Berada di Ramadhan tahun ini Malah kita Untuk berpuasa Bertarawah Beramal Beribadah Berzikir Dan Tadarus Al-Quran Demikian Alhamdulillah Puasa itu bukan Ramadhan saja Puasa selain kemis itu bisa Untuk manfaat yang luar biasa Ketika kita punya anak Sedang telapul ilmi Hendaknya orang tuanya Tirakat lah Masuk kalah dengan ayam Ayam saja Ingin mengubah bentuk Anaknya yang semula bulat Tidak seperti indoknya Kemudian prihatin Mengubah Apa itu Biar berubah seperti Dirinya Maka Dia berpuasa Sampai 21 hari Masa kita sebagai orang yang beriman Yang beradab Berakal Berilmu Ketika punya anak Ingin menjadi anak Menjadikan anak kita Anak yang sukses Tapi kita gak mau berpuasa Ini tentu akan Sangat kalah dengan ayam Sangat kalah dengan binatang Masa derajat manusia Dengan bulat tadi Yang Untuk bisa menjadi kepompong Itu harus berpuasa Tidak makan Tidak minum Sampai menjadi makhluk Yang sangat indah Yaitu kupu-kupu Yang sangat digemari Iya berpuasa Maka manusia Kalau ingin Mempunyai derajat Yang mutakin Berpuasa Lala Akum tatakun Agar kita menjadi Betakwa Dan itulah Satu-satunya Tiket Kita untuk bisa Masuk ke surga Jadi Kalau Ada Orang yang Mempunyai jalur lain Ingin ke surga Dengan cara yang lain Inilah yang paling penting adalah Jalur ke surga Itu adalah Bertakwa Yaitu Melaksanakan perintah Dan menjauhi Larangan-larangan Allah Pemirsa Pemirsa yang dirahmati Allah Ternyata Romantun Tidak akan selesai Dibicarakan Hikmah dan fabilahnya Pada saat-saat Rembukan Saat-saat Toksu Saat-saat apapun Masih jauh Dari itu Termasuk Sehat Itu juga Karena juga Puasa Pemirsa Kita tidak terasa Sudah di penghujung Acara kita ini Namun sebelumnya Acara ini cukup Kita minta Kesimpulan Dari Narasumber Narasumber yang adil Dari Pak Udi Yang pertama Kita bersyukur Kita insya Allah Termasuk orang yang beriman Dan juga Termasuk orang yang Diberi kemampuan Untuk berpuasa Syukur-syukur Kalau tidak hanya Puasa Bulan Romantun Puasa-puasa sunah Itu juga banyak sekali Kemudian yang puasa itu Tidak hanya Jasmani kita Tapi juga Rohani kita Juga ikut berpuasa Karena Karena Baik rohani Maupun jasmani Itu perlu Asupan-asupan Sehingga Dua-duanya Jadi sehat Rohaninya juga Sehat Jasmannya juga Sehat Nah mungkin sedikit Nah mungkin sedikit yang bisa saya Berbagi Jadi minimal Minimal kita ini Di bibir kita itu Tidak berhenti Untuk Berzikir Selalu berzikir Apakah itu Bertasbih Ya bertahmid Kemudian Tahlil Dan juga Bertakbir Nah sehingga Sekali lagi Kita ini selalu dipenuhi Dengan Dengan Ibadah Ya Nah kecuali Kalau memang sudah Lelah sekali Yang menggolah Kalau mau tidur Daripada Melakukan hal yang Yang tidak ada Manfaatnya Ya Sekali lagi Semoga kita Mendapatkan Banyak ampunan Ya Karena memang Di 10 hari Keduaan Itu Mendapatkan Banyak ampunan Yang kita Harapkan Dari Allah Sehingga Kalau kita sudah Tidak punya dosa Semua diampuni Dosa kita Kemudian kita juga Sudah bermaaf Kemaafan juga Ya Baik Abul minahullah Mabul minah nasa Juga sudah baik Kemudian kita Akhirnya Menjadi orang yang Bertakwa Dan tadi Seperti Ustaz tadi Sampaikan Itu menjadi Tiket kita Jadi kalau Kita ingin Masuk surga Ketemu dengan Rob kita Ketemu dengan Allah SWT Kita harus menjadi Orang yang Bertakwa Yang tentunya Menjauhi segala Larangannya Dan melaksanakan Seluruh kewajibannya Begitu Terima kasih Intinya Puasa itu Pengendalian diri Jadi puasa itu Hanya sarana Untuk bagaimana Kita menjadi Bersih jiwa kita Sehingga Hal-hal yang Menjadi penyakit jiwa Ribah Godop Emosi yang Tidak terkenal Itu harus Kita jauhi Makan yang Terlalu bernafsu Kita jauhi Karena itu Semuanya adalah Tuntutan nafsu Yang berakhirnya Akan menutup Diri kita Dengan Allah SWT Jadi Selama nafsu kita Yang Ada di depan Maka kita akan Jauh dari Allah Oleh karena itu Dengan puasa inilah Allah melatih kita Agar kita dekat Dengannya Dengan cara Berpuasa Pengendalian diri Cuma Saya pesankan kepada Para pemirsa Dengan Dengan puasa ini Justru kita Kadang-kadang malah Berlebihan dalam Berbelanja Ini tentu Kontraproduktif Yang biasanya Makan sederhana Ketika puasa Malah berlebihan Ini perlu kita evaluasi Gimana Pengendalian diri kita Demikian Paparan Dan kesimpulan Yang telah kami sampaikan Jauhkan bermanfaat Dan sampai Dikumpa Di Romantun Amin 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 Ya Rabbul Alamin Komirsa Yang dirahmati Allah Kuasa Agar Kuas silah Jalan Untuk Hambanya Untuk mencapai Derajat Yang paling tinggi Yaitu La'allakum Tatakun Kalaupun Ternyata Ada manfaat Manfaat lain Selain itu Itu juga Merupakan Anugerah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Sampai disini Pertemuan kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan Pertemuan ini Bermanfaat Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat Alingga Sari kata Terima kasih M вход